Wah kita panen nih EXP startnya Panen panen wah banyak juga ya Lumayan nih Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Kagetora Kazama Kali ini gue mau kasih tau kalian Gimana nih caranya kita untuk Membuat farm EXP dan Membuat kincir angin atau windmill Nah sebelum itu gue minta kalian nih Untuk subscribe channel ini dengan cara Klik tombol subscribe di bawah video ini Nyalain loncengnya Dan klik tombol like di bawah video ini Agar gue semakin semangat nih Untuk membuat video-video yang lainnya Termasuk video mini world block art Atau game-game yang lainnya Kita mulai dulu dengan membuat scarecrow Atau orang-orangan sawah Nah bahannya itu kita perlukan Fence Lalu kita perlukan pumpkin lantern Lalu kita butuh juga high stack Teman-teman Nah ketiga bahan ini kita perlukan nih Untuk membuat scarecrow atau orang-orangan sawah tadi Nah pertama kita pakai dulu fence-nya Untuk membuat kakinya Kita taruh dulu fence-nya di bawah Sebagai kaki Dan kemudian kita taruh high stack Untuk badannya Nah kemudian kita pakai lagi nih fence Di kiri dan kanannya Sebagai tangannya Nah yang terakhir itu Kita taruh pumpkin lantern Di atasnya high stack Sebagai kepalanya Dan jadi deh Scarecrow kita Nah udah jadi teman-teman Scarecrow kita Nah sekarang kita lakukan nih teman-teman Hal yang sama tadi Kita buat dulu Scarecrow-nya Kita lubangkan dulu Dua blok di bawah Dan satu blok di kiri Dan satu blok lagi di kanannya Teman-teman Nah kemudian kita taruh fence Di bawah sebagai kakinya Terus high stack Untuk badannya Dan kiri kanannya Kita taruh juga lagi fence Nah yang terakhir Kita taruh pumpkin lantern-nya Sebagai kepalanya Dan jadi deh Scarecrow kita Nah kemudian kita tutup lagi Scarecrow-nya Dengan tanah Nah setelah itu teman-teman Kita lanjutin nih Kita bisa pakai dengan glass pen Atau kita juga bisa pakai dengan fence Nah kali ini gue bakal nyoba Dengan cara pakai glass pen Biar beda Kita taruh dulu glass pen-nya Mengelilingi Scarecrow kita tadi Nah kita taruh Mengelilingi seperti ini Nah kemudian kita tutup juga bagian tengahnya Nah seperti ini Jadi seperti persegi Nah kemudian kita taruh di ujung-ujungnya ini Kita taruh satu Di sisinya yang lain juga satu Dan juga Terima kasih Dengan menggunakan fence Atau pagar kayu Nah kali ini gue bakal menggunakan glass pen Untuk membuat Auto-farm EXP Nah kita kelilingin nih Glass pen-nya Di sekitar Scarecrow kita Dan kita taruh juga di bagian tengahnya Nah seperti ini teman-teman Berbentuk persegi Kemudian kita taruh Di tengah-tengahnya itu Glass pen juga satu Di sisi selanjutnya juga Di sisi selanjutnya Dan sisi di sebelahnya ini juga Nah terus Kita bakal taruh rock nih Kita bakal taruh rock Kita tusun tiga ke atas Nah kemudian Yang rock ini Tengahnya ini bakal kita hancurin Kita hancurin dulu yang tengahnya Nah kita bakal ngasih rotor block Nah ini teman-teman bahan untuk rotor blocknya Ini untuk membuat rotor block Nah kemudian kita taruh nih rotor blocknya Loh mana rotor blocknya Yah malah kesana dong Rotor blocknya malah kesana Yah masih gak bisa Aduh Salah angle kamera Kita taruh rotor Nah disini nih Baru bener nih Rotor blocknya kita udah taruh disini Nah kemudian kita itu butuh Bentar nih gue cari dulu ya Kita itu butuh switch Mana ya switch ya Hmm di tools kayak ya switch ya Mana switch gak kelihatan ya Ini bukannya tangan Mana switch ya Nah ini switchnya nih Udah ketemu Nah kita taruh nih switchnya disini Terus kita pasang Di batu yang ketiga Nah kita taruh disana Dan mulai kita coba Untuk tes jalanin Oke Form EXP nya bisa jalan nih Bisa muter nih form EXP nya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Nah, ini kan kita coba buat farm EXP-nya di ward, teman-teman. Nah, sekarang kita coba buat farm EXP di underworld. Nah, ini kita udah sampai nih di underworld-nya nih, tempat yang banyak lava-lava-nya. Nah, sama nih teman-teman, kayak yang tadi, kita bolongkan dua nih, dua ke bawah, terus kita isi dengan scarecrow. Nah, kita isi teman-teman, dengan scarecrow yang udah jadi aja biar cepet. Kita taruh di dalam ini, waduh, malah salah dong. Kita dorong aja nih scarecrow biar masuk ke dalam lubang. Kita dorong, kita dorong. Ayolah masuk dong. Ah, susah banget coba. Ah, masuk ke dalam lubang. Ya, kita udah taruh scarecrownya di dalam lubang. Kemudian kita kelilingin scarecrownya dengan fence. Kali ini kita coba dengan fence yang full brick fence. Kita coba yang berbeda-beda. Kemudian kita isi juga tengahnya dengan soulful brick fence. Dan sisinya masing-masing kita taruh di tengahnya juga. Satu buah soulful brick fence. Oke, udah ke sini. Terus kita taruh ke atas. Kita taruh rock tiga tingkat. Kemudian kita bolongkan tengahnya. Dan kemudian kita taruh lagi rotor blocknya di tengahnya. Nah, seperti ini. Sama seperti saat kita buat yang di world atau di earth yang biasa. Dan kita coba yang sweet. Oke, bekerja teman-teman. Nah, ini udah bekerja. Nah, kemudian kita tambahin teman-teman. Sulfur brick fence-nya di tingkat kedua nih. Ini yang membuat perbedaan, teman-teman. Kalau yang di world kita nggak perlu nih. Buat sampai dua tingkat kayak gini nih. Kalau di world kan monsternya itu Goblin Spear yang muncul malam hari. Nah, tapi kalau di sini monster yang muncul itu. Archer skeleton yang menembakin panah api, teman-teman. Nah, maka kita harus buat dua tingkat nih. Untuk melindungi dari scarecrow kita itu. Nah, mesin kita udah jalan auto farm-nya. Oke, sekarang kita summon nih. Archer skeleton-nya. Nah, agresif sekali dia, teman-teman. Nah, kita summon nih. Archer skeleton-nya. Kita summon lagi. Oke, kita udah summon. Summon di sini juga. Dan kita summon juga di sisi yang sana juga nih. Di sini kita juga summon. Teman-teman. Kayaknya nggak usah deh. Udah cukup deh. Segitu aja deh. Nah, kita tunggu nih teman-teman. Archer skeleton-nya tewas semuanya. Oke, Archer skeleton-nya tinggal dua. Nah, semua Archer skeleton-nya udah mati teman-teman. Dengan mesin auto farm EXP kita. Nah, gini teman-teman. Kalau kalian mau buat mesin auto farm EXP di underworld. Saatnya sekarang kita mengumpulkan EXP Star yang udah kita dapat dari mesin auto farm ini teman-teman. Nah, kita matiin dulu mesinnya dan kita kumpulin nih. Nah, lumayan nih. Wah, lumayan ya. Kita dapat empat star dari satu mesin auto farm kita di underworld ini. Lumayan sih. Lebih banyak dibanding dari yang di world tadi. Kalau world tadi kan kita pakai dua mesin auto farm. Dapetin empat star nih teman-teman. Nah, sekarang kita udah sampai di world teman-teman. Nah, kali ini gue mau jelasin nih teorinya nih. Scarecrow ini hanya bekerja untuk monster spear goblin teman-teman. Dan juga yang sulfur archer. Mereka ini akan otomatis menyerang ke scarecrow kita. Maka itu diperlukan scarecrow kita itu berada dua blok di bawah tanah teman-teman. Agar tidak langsung rusak atau hancur. Jadi, mereka berdua ini monster yang dapat dipancing dengan mesin auto exp farm kita ini teman-teman. Dan mesin auto exp farm kita ini teman-teman. Tidak akan bekerja dengan monster-monster yang kelima ini teman-teman. Yaitu misal golem, jacky, boorman, blast egg, atau juga phantom teman-teman. Meskipun kalian membuat mesin auto exp farm, mereka ini gak bakal menyerang ke mesin auto exp farm kita teman-teman. Nah, itu teman-teman tutorial untuk membuat mesin auto exp farm di earth maupun di underworld teman-teman. Kita lanjutin teman-teman. Kita bakal membuat windmill atau kincir angin karena sama-sama menggunakan rotor block teman-teman. Konsep itu sebenarnya sama teman-teman. Rotor block di exp farm kita itu bisa kita pakai juga teman-teman untuk membuat kincir angin. Nah, pertama kita bakal membuat dulu teman-teman. Fondasi bangunan untuk kincir angin kita itu. Nah, gua bakal cepetin nih proses pembuatan dari bangunannya itu sendiri pertama-tama. Pertama kita buat dulu dindingnya teman-teman. Gua bakal buat dulu temboknya terlebih dahulu. Kita bakal percepat proses pembuatannya. Terima kasih. 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 untuk baling-baling untuk kincir anginnya oke, ini baling-baling yang di sisi sebelah kanan bawah nah, kita bakal buat ke tiga sisi yang lain teman-teman, kita bakal buat dulu ke sisi yang atasnya dulu sebelah kanan oke, udah jadi kemudian kita buat lagi yang di sisi kiri sebelah atasnya juga oke, udah jadi sekarang kita buat yang di sisi sebelah bawahnya yang kiri nah, sekarang tinggal kita pasang rotor bloknya agar kincir angin kita bisa berputar nah, kita hapus dulu blok ke sebelah sini dan kita ganti dengan rotor blok oke, udah selesai kemudian kita taruh switch-nya dan kita tinggal nyalain tuasnya atau switch-nya dan tadaa kincir angin kita sudah berputar dan bisa juga kita matikan kalau nggak mau diputar dan kalau nyalain tinggal kita hidupin lagi ya tuasnya nah, ini teman-teman kincir anginnya atau windmill berputar putar ke empat sisi yang berputar-putar oke, teman-teman begitu caranya untuk membuat EXV farm dan untuk membuat windmill-nya semoga dapat membantu kalian semua ya oke, teman-teman thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati